Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini Nggak ingin membahas Koin ataupun token Web3 Yang Kriptondo beli Ataupun yang Lagi di akumulasi buat HOT Jika momen Web3 itu Boom Nah Sebelum video ini mulai Ada kalahnya jangan lupa di like ya guys ya Di like video ini biar Kriptondo semangat Buat selalu edukasi kalian Dan selalu bikin video buat Ngasih edukasi lah intinya Ya udah gitu juga biar Kriptondo semangat lah Kasih-kasih ibaratnya ilmu-ilmu Yang Kriptondo tau Terus udah gitu juga kan Kriptondo juga ngasih Harga entryan ke kalian juga gratis-gratis Masa kalian nggak mau nge-like video ini Nah Apa ya sebenernya Kriptondo pengen Apa ini sih Apa Promosi ya Kalian udah tau lah promosi Kriptondo Yaitu produk diri Kriptondo sendiri Nah Kalau kalian mau gabung membership Ke Kriptondo Tidak masalah Disini Udah ada 8 orang yang Apa Ikut membership Nah Disini kok Di Traktir juga Kriptondo Apa Bikin konten juga Yaitu konten Traktir Nah kalian bisa Apa Cek aja Ini Disini baru 2 Yang baru Untuk bikin Disini ada Yang hanya bayar 10 ribu Dan ini ada yang gratis Dan Masih belum bikin lagi Untuk yang terbarunya Dikarenakan mikir buat bikin konten teori itu agak-agak lumayan sulit guys Buat mikirnya itu Gimana Apa Harus pake Judulnya apa Isinya apa Itu Oke Karena promosinya udah kelar Kita lanjut aja Ke pembahasan ini Nah Sini Yang kriptondo pegang Sini masih ada Polkadot Chainlink File Teta Endo masih belum megang Dikarenakan Masih kegocek mulu sama teta ya Jadi Untuk teta Masih belum Nah HNT Udah ketinggian Udah gitu Kriptondo masih belum Terlalu Mantau juga Untuk ini Apa ya token HNT Nah Kalau yang ini BitTorrent Bener-bener Kriptondo Anti banget Sekarang sama Namanya projectnya Justin Udah kagak pernah Beli-beli BTT lagi guys Udah Udah bener-bener Skip lah Hati-hati aja Intinya ya Nah GRT ini yang Ibaratnya Selalu Apa Kadang-kadang Banyak Apa Kriptondo akumulasi Ini guys Soalnya Masih harganya Udah murah banget ya Timbang Chainlink Dan Polkadot Cuman Polkadot sama Chainlink Sama file Itu udah lumayan lah Apa Akumulasinya Tapi yang Banyak sih Disini Semoga sih GRT ini Bener-bener Hidden Games banget ya Nah Sini Bud nih Kalau Kalian tau ya Sini Bud ini Punya yang namanya Website Web3 Kalau gak salah Namanya Brav Browser Dia itu Bayarnya Ntar Pake Bud Nah Bud ini Masih Belum Terlalu Booming Banget ya Nah Ini Kalau misalkan Brav Browser Ini Bener-bener Udah Booming Ini Kemungkinan Si Bud ini Ini Basic Attention Token Ini Justru Bisa Satu Dollar lagi Ibaratnya Bisa New ATH Lagi Kemungkinan Terjadi Nah Kalau kita Lihat Bud Kita Kita Lihat Ini Bud Eh Kok Mana Ini Invalid Symbol Loh Kenapa Ini Oh Di Tradingview Gak Ada Si Bud Gak Nongol Bentar Sorry Sorry guys Koneksi Apa Indium Gak Jelas Sumpah Indium Yang Gak Jelas Parah Parah Indium Bener-bener Lola Berarti Si Bud Ini Masih Belum Masuk Ke Tradingview Jadi Belum Bisa Kita Tarik Tarik Jaris Nah Ini Moundly Nih Dia Paling Tinggi Itu Hampir 1 2 Dollar Nah Sekarang Dia Lagi 0,3 Dan Paling Murah Itu Harga Di 0, Berapa Nih Ntar Di Bulan Juli 0,2581 Hampir 0,26 Itu Paling Murah Banget Untuk Bud Nah Kemungkinan Juga Ini Kalau Misalkan Si Bread Browser Ini Bener-bener Booming Si Bud Itu Juga Bakal Bisa Booming Juga Soalnya Ini Browser Ini Kalau Kalian Pakai Ini Pembayarannya Pake BAT Ataupun Bisa Dibilang BAT Token BAT Ini Pasti Bisa BAT Booming Lagi Pokoknya Kalian Akumulasi Intinya Pake Duit Nganggur Dan Jangan Terlalu Banyak Banyak Duit Terserah Juga Kalian Mau Banyak Ataupun Secukup Karena Moment Web3 Itu Kita Gatau Kapan Tapi Yang Jelas Pasti Pasti Yang Bikin Token BTC BTC STX Ini Beli Terus Masih Stacking Buat Dapetin Bitcoin Si STX Ini Nah Loopring Ini Bagus LRC Bagus Banget Untuk Web3 Sudah Gitu Kemarin Abis Naik Cuman Sekarang Lagi Turun Kalau Sala Abis Naik Si Loopring Sampai Masuk Top Geiners Kalau Gak Salah Nah Ya kan Naik Sampai Ke 0,5 Pernah Masuk Ke Top Geiners Cuman Ini Sekarang Turun Lagi Dan Kalau Dia Harga Paling Murah Adalah 0,315 Dan Sekarang Ada Di 0,38 Nah Kadena Sini Kadena Masih Belum Masuk Karena Masih Menunggu 1,5 Ke Bawah Kalau Gak Salah Bisa Nggak Ini 0,5 Ke Bawah Oh Sini Nggak Lihat Kadena Masih Belum Masuk Berarti Cuman Kalau Misalkan Dia 1,5 Kebawah Lagi Mungkin Akumulasi Soalnya Nggak Belum Melihat Kadena Katanya Masuk Web Kadena Ntar Kemungkinan 1,5 Kebawah Krypton Akan Beli Untuk Kadena Nah Audio Masih Dalam Pantauan Cuman Ini Kemungkinan Bakal Akan Masuk Ke Apa Porto Untuk Web3 Krypton Do Hive Juga Belum Beli Ataupun Belum Terlalu Menarik Nah ONT Ini Masih Dalam Pemikiran Beli Apa Tidak Karena Kalau Bisa Dilihat Hampir Mirip Kayak Flux Ini Si ONT Tapi Yang Jelas Pasti Masih Dalam Pantauan Untuk ONT Apalagi Dia punya Blockchain Si ONT Ini Industrinya Web3 Sama Metaverse Jadi Kalau Misalkan Metaverse Booming Web3 Booming Ini Bisa Gokel Juga Bisa Ibaratnya Doar Nah Kalau Si Flux Itu Kan Web3 IE Dao Juga Cuman Dia Tidak Metaverse Nah Kalau Flux Ini Belum Beli Karena Udah Keburu Naik Liatnya Pengen Beli Tapi Udah Keburu Naik Jadi Mungkinan Tunggu Harga Murah Lagi Untuk Si Flux Ini Nah Si SC Ini Cuman Punya 10.000 Karena Harganya Masih Murah Jadi Cukup 10.000 Token Untuk SC Nah Kalau Render Ini Masih Dalam Pantauan Belum Beli Untuk Render Pointinya Masih Dalam Pantauan Nah Kalau CKB Ada 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 Di Ini Di Portok Istri Indo Pokoknya CKB Ini Udah Beli Cuman Ada Di Portok Istri Indo Nah APY Ini Ngo Nggak Tau Ada APY Ini Nggak Nggak Ngerti Lah Cuman Dia Waktu Itu Di Pum Sia Masih Ini Apa Masih Udah Mahal Guys Osean Osean Ngo Ngo Nggak Tau Nih Masih Belum Beli Cuman Nggak Terlalu Menarik Nah CHR Ini Baru Nih Ini Udah Gokil CHR Ini Kemungkinan Kalau Misalkan Dia Ada 0,15 Lagi Ngo Akan Beli Ini CHR Ngo Cuman Punya 100 Doang 100 Token Kemungkinan Kalau Misalkan Dia Turun Lagi Akan Ngo Akumulasi Lagi Sampai Ke 500 Doang NKN Nggak RIP Nggak Pokoknya Ben Juga Nggak Karena Udah Kemahalan TRB Nggak Pokoknya Ya Baru Itu Doang Yang Tadi Indobli Nih Kadena Tunggu Murah LRC Kemungkinan Apa Akan Akumulasi Lagi LRC Tunggu Apa Turun Lagi STX Udah Ada But Ini Kemungkinan Masih Tunggu Di bawah Lagi Buat Beli Beberapa Token Lagi JRT Udah Akumulasi Banget HNT Ini Belok Nggak Nah Ini Udah Nih Tiga Ini Jadi Itulah Yang Bisa Ngo Kasih Tahu Yang Udah Masuk Portfolio Untuk Token Ataupun Coin Web3 Jadi Itu Semua Tergantung Kalian Mau Ikutin Kriptondo Ataupun Terserah Kalian Karena Kriptondo Juga Tidak Memaksa Kalian Harus Mengikuti Kriptondo Karena Kriptondo Juga Masih Manusia Bukan Dukun Market Intinya Cuman Kasih Tahu Aja Web3 Belum Booming Sebelum Booming Kalian Harus Bisa Akumulasi Token Ataupun Coin Web3 Biar Kalian Tidak Pomo Pas Web3 Itu Boom Kayak Metaverse Tahun Kemarin Oke Itu Aja Yang Bisa Sampaikan Thank you Untuk Semuanya Bye Love you And Endu